Nama Ida Dayak belakangan ramai menjadi sorotan. Sosok tabib tersebut pun turut menarik perhatian Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang sempat menghampiri dan menggobrol dengan Ida Dayak. Sebelumnya, Ida Dayak menyelenggarakan pengobatan alternatif secara gratis di area Kostrat Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Senin 3 April 2023. Ida Dayak tersohor lantaran dikabarkan mampu mengobati berbagai macam penyakit mulai dari patah tulang, syaraf kejepit, hingga menyembuhkan bisu atau tuli. Rupanya, sosok tabib tersebut turut menarik perhatian Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang sempat menghampiri dan menggobrol dengan Ida Dayak. Pertemuan keduanya direkam dalam bentuk tayangan video dan viral dibagikan di media sosial. Satu di antaranya adalah akun Instagram at Randy underscore W underscore E pada selasa 4 April 2023 siang yang menunjukkan sosok Ida Dayak saat sedang makan. Wanita 51 tahun tersebut tampak lahat menyeruput makanannya dari wadah baracorak bunga-bunga. Seperti biasa, ia mengenakan rompi dengan pola tradisional suku Dayak yang sudah menjadi ciri khasnya. Tidak disangka dari arah belakang muncul Andika Perkasa yang langsung menyapa sang tabib. Kemudian, Adika Perkasa duduk berjongkok di samping wanita tersebut. Ida Dayak langsung mencolek bahu sang jenderal dan menyarankan akar duduk di kursi. Ida Dayak kemudian berkali-kali mencolek lutut sang jenderal yang berada di sampingnya sembari tertawa. Tampak Ida Dayak berpikir keral sebelum kemudian memberikan jawaban yang diberikan oleh Andika. Orang di dekatnya yang diduga rekan Ida Dayak membeberkan bahwa pengobatan yang dilakukan bisa melebihi pukul 10 malam. Setelah puas mengobrol dengan sang tabib, Jenderal Andika Perkasa pun lantas berpamitan meninggalkan lokasi.